Meski kasus virus corona masih ramai diberitakan namun tidak mengganggu kelancaran dan aktivitas penerbangan dari Bandar Udara Iskandar Pangkalanbun menuju Jakarta, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, Pontianak, begitu juga sebaliknya. Namun kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama dalam pencegahan masuknya virus corona ke wilayah Kota Waringin Barat. Sejak dilakukannya simulasi pencegahan masuknya virus corona melalui Bandar Udara Iskandar yang merupakan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalanbun dan pihak Bandar Iskandar. Kewaspadaan petugas terus ditingkatkan dan di Bandar Udara Iskandar sudah terpasang alat untuk mendeteksi suhu tubuh manusia secara otomatis. Alpian, salah seorang warga Kota Pangkalanbun yang sering berpergian melalui Bandara Iskandar meyakini Kota Pangkalanbun bisa bebas dari virus corona. Dan untuk meminimalkan terserang virus corona harus menjaga pola hidup bersih dan sehat serta menghindari daerah-daerah yang diduga rawan adanya bahaya virus corona. Rasa khawatir sih tetap ada, namun untuk mengantisipasi saya selalu waspada juga tetap. Terkadang juga isu virus corona ini kan sangat-sangat luar biasa dampak dan akibatnya. Namun saya selalu penumpang sawat tetap berhati-hati dan kita tetap waspada. Yang menjadi titik-titik rawan khususnya di Bandara Besar, di Bandara Internasional, saya pikir kita wajib menggunakan masker. Kita juga berupaya semaksimal mungkin tetap menjaga kesehatan, stamina kita tetap dijaga. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Ahmad Royce, mengatakan pihaknya selalu rutin melakukan koordinasi dengan petugas yang ada di lapangan seperti di Bandara Iskandar, Pelabuhan Panglima Utarkumai, dan pihak Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalanbun untuk mencegah masuknya virus corona. Bekerjasama dengan pengawal pintu masuk, yaitu kantor kesehatan pelabuhan, lakukan satu sinergi yang baik, intensifikasi komunikasi perjalanan penyakit, kemudian pengawalan pintu masuk, serta peniagaan. Kita sudah siapkan dan siagakan jajaran kesehatan dan tidak sendiri dengan lintas sektor terkait, rumah sakit, puskesmas, kemudian dan jajaringnya, serta tenaga kesehatan di desa, untuk selalu siaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewaspadan kepada masyarakat juga kita sampaikan. Karena PHBS, gisi yang baik, kemudian pakai masker, itu menjadi satu cara terbaik, efektif, efisien untuk meminimalkan resiko tertular virus corona. Ahmad Rois menambahkan terkait virus corona, masyarakat jangan panik sepanjang memahami gejala, karakteristik, serta cara pencegahannya. Dan salah satunya dengan cara membiasakan diri melakukan cuci tangan dengan sabun antiseptik, terutama setelah bepergian. Rudy Bintoro dan Topan Setiawan, melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat.